Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ini aku masih Fajar Bawa benang itu kita Bawa benang merah, hitam dan putih Ditampakkan di situ Nampak enggak seperti itu Untuk mengetahui Fajar itu sudah datang atau belum Nah padahal maksudnya adalah bahwa Fajar itu ada yang Ada yang Kadib Fajar Kadib itu melintang ke atas Itu namanya Kadib Memanjang ke atas Tapi kalau melintang ke samping Itu namanya Fajar Sodik Jadi Fajar Sodik itu maksudnya Permulaan seseorang Berpuasa Nah sunnah, sahur Ini sahur penting Rasulullah bersabda Kalau kamu melaksanakan sahur Maka sahurnya kamu diberkahi Puasa kamu diberkahi Begitu kata Rasulullah Nah banyak orang menganggap nih Sahur enggak gitu penting Disangkanya sahur itu Ya yang penting makan dah Aku sudah kuat Pak Ustaz berpuasa Terus Jadi enggak perlu sahur Bahkan ada yang sahurnya setelah makan malam Atau nanti nonton bola dulu dah Atau nanti menggapet dulu dah Nanti kalau sudah ngantuk baru makan sahur Tidak Tidak begitu Saudara ku Dua maksudnya Brothers Sahur itu ada waktunya Paling baiknya sahur adalah ta'khir Mendekati waktu fajar Makanya disini kata Allah Sampai jelas Terbil fajar Kalau imsak gimana Pak Ustaz? Imsak itu hanya aba-aba Apakah masih boleh makan? Kalau belum fajar masih boleh makan Kalau imsaknya belum fajar masih boleh makan Tapi kalau itu memang sudah fajar ya sudah kita selesai Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Maksudnya yang dipiring Bang Boim Bukan yang di kulkas Di piring Habiskan dulu Yang di piring Bukan nanti pindah ke kulkas Pindah ke mana Enggak Seperti itu Bang Boim Nah itu cara makan sahur Makanya Jangan diabaikan sahur Sahur termasuk Ibadah penting di Ramadan Bukan asal sekitar saya Sahur Enggak Nah ini makna puasa Puasa itu adalah dari fajar Fajar itu maksudnya apa? Kita bersahur Sahur maksudnya apa? Menjelang fajar Bukan jauh-jauh dari fajar Bukan menjelang fajar Itulah haikat sahur Nah guys Jadi guys Untuk menghadapi bulan puasa ini guys Kita harus tahu banyak ilmunya guys Jangan ke mana-mana guys Di Fatihvi guys Abiyah liarkan pupas Dari mulai apa itu puasa Dan kenapa nih guys Para orang beriman diwajibkan untuk berpuasa Ya Jadi Jadi ini Bang Boim Bedanya Bang Boim Antara sahur dan buka Kalau sahur Sunnahnya adalah Ta'khir Diakhirkan Menjelang fajar Tapi kalau buka puasa Sunnahnya At-ta'jil Diawalkan Maksudnya apa? Disegerakan Begitu adhan Langsung sahur Dan langsung berbuka Dan berbuka yang paling baik adalah Kurma Kurma Makan dengan ganjil Tiga biji kurma Setelah makan biji kurma Tiga biji kurma Langsung minum air yang Air putih Gak usah terlalu berlebih-lebihan Jangan sampai Es Teler Es cincau Es kacau Apa aja Jangan Jangan sampai seperti itu Es biasa saja Pokoknya kita Berbuka Setelah itu baru kemudian Sholat Manggrib Setelah sholat Manggrib Baru Boleh makan yang agak berat Tapi jangan berlebih-lebihan Karena ketika berlebih-lebihan Akan menyanggapan kita juga Tidak merasakan nikmatnya Ibadah sholat malam Nanti bahkan Kalau kekenyangan Bang Boim Pernah gak Bang Boim kekenyangan? Betul Pernah Apa yang di alami? Ya terawai jadi malas Terawai malas Bawanya mau tidur Dan memilih yang di pojok-pojok Di dinding Ini sambil senderan Ya akhirnya Abi Amir Kembali kepada sahur Saya ingin mengulang kembali kepada sahur Karena sahur ini menjadi penting Karena saya pernah dengar Abi Amir Umat beragamanya juga ada yang berpuasa Bedanya karena mereka tidak pakai sahur juga Benar Betul Ya mereka gak pakai sahur Nah kalau umat Islam Itulah yang membedakannya Makanya Rasulullah Menekankan tentang pentingnya sahur Salam loh salam Betapa Ini adalah merupakan ciri Puasanya umat ini Umat Islam Yang itu Memakan sahur Menikmati makan sahur Nah Abi Amir Menikmati makan sahur kan Saat-saat yang Gak biasa Iya Buat Generasi milenial ini berapa sih Bangun malam Menjelang fajar Disuruh makan Ini berat banget Ada tipsnya gak sih Bi Supaya generasi milenial ini bisa bangun Menjelang fajar Lalu dia makan sahur Karena kebanyakan nih Kayak di rumah saya nih Itu anak-anak remaja itu pasti tidur Karena malam sahur minum dong Terus tidur lagi Ya Allah Itu tip pertama Tidur awal Tidur awal Tidur di awal Syaitan tidak mendekat kepada orang yang berwuduk Syaitan mendekat kepada orang yang berhadas Sekalipun berhadas kecil Makanya Sekalipun kita berhadas besar Misalnya junuk misalnya Kalau mau tidur Kita hendaklah Tetap berwuduk Kata Nabi Sekalipun Memang itu dia belum mandi Maka disudahkan berwuduk Ini Bang Boim Bang Boim coba Misalnya Junuk sebelum tidur Bang Boim Nah misalnya ya Ya emang sama istri Bang Boim Sama siapa lagi Bang Boim Nah Terus Bang Boim males mandinya Ya sudah wuduk dulu Baru tidur Bang Boim Jangan kemudian Gak wuduk tuh Karena kita kan mau mandi Dingin ya Jadi males ya Jadi wuduk aja dulu Wuduk aja dulu tidur Nah nanti kemudian Ternyata Bang Boim Terbangun Nih misalnya Bang Boim bangun Pas sahur tuh Menjelang azan sudah Makan 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 Toto azan Bang Boim Belum mandi Belum mandi junuk Nah dibolehkan Mandi junuk Setelah azan Boleh Ya itu Itu ada keringanan Boleh Tidak emang ini boleh Untuk mandi junuknya Tapi kalau sahur Tetap menjelang Sampai Berwuduk sebelum tidur ini Dilanjurkan Jadi kadang-kadang kita Pas mau tidur itu Berwuduk kan Nah pada saat tidur Wuduk kan jadi batal Iya Itulah dia Bahkan Bang Boim Mau melakukan hubungan Sama istri Wuduk dulu Padahal itu batal Membatalan wuduk Iya Coba Ini yang kadang-kadang Orang belum paham Iya Kenapa Karena ketika kita Melakukan itu Itu syaitan Tidak mendekat Karena kita suci Istri suci Maka syaitan Tidak mendekat Makanya doa Melakukan hubungan Sama istri itu adalah Ini doa Untuk melakukan hubungan Sama istri Kenapa Karena syaitan Suka mendekat Kepada orang yang Najis Artinya yang punya Hadas Maka dia Minta tolong kepada Allah jangan sampai Ada syaitan Mencampur lulusan ini Begitulah Nanti anak yang Lahir akan berkah Kemudian kita juga Hidup kita berkah Begitulah Allah mengajarkan Supaya kita Selalu dijaga Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa Karena tabiat syaitan Selalu menggoda Terutama Bang Boim Orang yang sedang tidur Dia adalah Kondisi Paling lemah Tidak berdaya Siapapun Bisa berbuat jahat Kepadanya Siapapun Makhluk Halus Siapapun Dia tidak berdaya Makanya Dia berhuduk dulu Kemudian setelah itu Dia membaca doa Kul huwa mahu ahad Tiga kali Kul huwa mahu Tiga kali Kul huwa benas Tiga kali Nah Terutama ditiukan Mengguim Disemburkan Seperti Seperti ada Luda yang terlalu banyak Bukan reak Disarak Semacam itu Terus Diusapkan ke kepala Terus ke muka Terus ke tangan Semua ke badan Sampai Sampai kaki Tiga kali Nah insya Allah Bagi Generasi millennial Anak-anakku semua Di mana pun anda berada Ketika anda ternyata Tidur dengan jarak seperti ini Dan tidur di awal waktu Insya Allah Anda akan segar bangunnya Di pagi hari Dan anda akan menikmati sahur Dengan seindahnya sahur Dan ini sahur Kenapa Kenapa kau harus ada sahur Di ribuan Ramadan Kenapa Memang kalau puasa sunnah Itu tidak wajib Karena Rasulullah Selalu Bertanya pulang kepada istrinya Habis surat duha Pulang ke rumahnya Dia tanya Wahai istriku Ada makanan Saya pagi Kata istrinya Tidak ada Ya sudah aku berpuasa Boleh berniat puasa Setelah duha Boleh Untuk puasa sunnah Tapi untuk puasa wajib Tidak Dia harus berniat Sebelum fajar Atau minimal Pas fajar Ketika dia melaksanakan sahur Itulah niat Batas niat Bagi orang yang Hendak melakukan puasa Ramadan Karena itu Hukumnya wajib Rasulullah bersabd dalam sebuah hadith Man lam yabit asyawun la'in Fala asyawun la'hu Siapa yang tidak berniat Puasa sejak tadi malam Atau sebelum fajar Maka dianggap tidak berpuasa Itulah dia pentingnya berniat Nah makanya kadang-kadang Kita itu dibimbing kan Itu semuanya untuk Menguatkan Betapa penting Kita berniat Sebelum fajar Guys Pertanyaan saya Simple guys Sederhana guys Karena bagaimana caranya Supaya kita Gak males Gak males Menikmati makan sahur Abi Amir memakarkannya Dengan begitu detil Begitu luas Begitu banyak sekali Infoimu yang Langsung tergurai Tergurai Tergambar Di channel ini guys Jadi Jangan kemana-mana guys Channel VAT TV ini Bisa jadi Akan jadi The best channel Gakwah Amin In the world guys Amin Karena Masya Allah guys Semua keluar guys Ini baru satu Pertanyaan yang Dari saya sampaikan tadi Bagaimana Supaya kita bangun Sahur Gak males Jawabannya Begitu luas Jadi jangan kemana-mana guys Panteng terus Channel VAT TV guys Bersama Boy Bilemon dan Ustaz Tadi Amin Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih.